Emang begitu, yang diminta sama saya begitu. Jangan sampai kayak menta-menta. Saudara raja. Kalau orang menta-menta kan namanya di jalanan, domelin orang. Kalau begini kan seadanya ada, ada nasi sama garam, makan nasi sama garam. Rumah Mbah dulu di sini? Iya. Dikusur. Dikusur. Jadi pindah. Berapa lama Mbah tinggal di sini? 30 tahun. 30 tahun, terus kenapa digusur Mbah? Ya bukan tanahnya, tanah numpak. Bukan tanah Mbah? Iya numpak. Semuakan indah, tepat pada waktunya. Ku yakin Tuhan mendengar semua doa. Dunia hanya sementara karena manusia ada masanya. Hanya pengetahuan yang akan tersisa. Seperti halnya hari ini, ku awali dengan membuka mata untuk membaca. Menajamkan pengetahuan sambil melatih kepekaan jiwa. Membaca untuk mengenal siapa diri kita sebagai manusia. Manusia pasti menua. Manusia yang berjuang hingga di paruh usia. Meski untuk sekedar mencukupi makan. Layaknya nenek Saona, mengingatkanku hidup tanpa perlu berputus asa. Hidup sebatang kara tanpa orang tercinta. Dan bertahan dalam dera ekonomi di hari tuanya dengan berjualan mainan dan sayur-mayur. Nama saya Saona, umur saya 80. Saya tinggal sendirian. Suami telah tiada. Anak pun tak punya. Hanya saudara yang berada jauh di sana. Nenek Saona seolah tak gentar mencari seutas riski demi menyambung hidup. Anak saya cuma satu. Meninggal. Ini saya meninggal udah 12 tahun. Radara saya semua di kampung. Ya dagang, sayuran, mainan. Ya sedikit-dikit untuk makan. Berjalan lambat sambil berjualan sayur-mayur. Berkeliling kampung dengan fisiknya yang rentah. Adalah hal yang kukagumi dari Nenek Saona. Dan hari ini aku mencoba mendatangi kediamannya. Rumah Nenek Saona berada di Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Buah, buah, sayur-sayur. Saya mau beli. Kepaya, pisang. Mohon maaf, ini Mbah Saona? Iya. Halo Mbah. Kepikakan sayuran. Oh bener, berarti saya Jennifer. Sama buah gitu. Saya sengaja mau nyari alamatnya Mbah. Iya, di sini. Mbah, ini lagi jualannya di sini memang? Itu ya, pisang, salad. Oh gitu. Tuh. Oh iya, ada sayur, ada buah ya Mbah. Iya. Saya mau ke rumah Mbah boleh? Iya boleh. Boleh? Iya boleh. Atau Mbah mau lanjut jualan dulu saya temenin gak apa-apa? Enggak, mau pulang. Emang Mbah mau pulang? Lagi capek ntar dulu. Oh jadi lagi capek istirahat dulu gitu ya? Iya. Yaudah ini saya bawain ya? Iya. Oke, ayo Mbah dimana rumahnya Mbah? Aduh Mbah berat loh Mbah. Emang berat tuh. Aduh udah tuh, bawahnya berat-berat banget. Berat juga ternyata Mbah. Iya, enggak berat. Tapi ini Mbah rumah tinggalnya di sini? Iya ngontrak. Ini pun ngontrak? Iya. Saya tuh mikirnya Mbah tuh rumahnya yang sebelah sini. Terus di sini warung jualannya. Enggak, di sini. Di sini juga. Kenapa Mbah tinggal di sini? Ya namanya nyari resepi sedikit-sedikit ketuk makan. Dan dagangnya dagang sayur, buah-buah dan kayak gitu. Sayuran, buah-buahan, mainan. Sedikit-sedikit kenyambung umur. Terus iya Mbah, tapi Mbah jemur di sini? Niemur di sini. Mandi di sini juga? Mandinya numpang, jatah. Ini enggak ada tempat mandinya? Enggak. Enggak. Habisan mau bikin enggak bisa. Enggak bisa apa ya? Bikin kompas, tempatnya sempit. Ya seadanya aja ya. Mbah, ini mohon maaf ya Mbah. Tapi ini enggak sehat loh Mbah. Itu banyak itu. Apa? Apa itu Mbah? Banyak. Bukan nyamuk. Ada bekas, mohon maaf ya Mbah. Ada kotoran tikus. Enggak. Es kecoak. Enggak. Mohon maaf Mbah, Mbah itu enggak punya pintu. Ini enggak ada pintu. Enggak, enggak apa-apa. Enggak aman berarti loh Mbah. Enggak aman. Banyak orang luat kalau marah. Anak-anak pernah jagain sama saya. Nenek-nenek banyak yang nolong. Benar. Itu depan juga nolong sama saya. Ini Mbah di kota Jakarta ini Mbah sendiri ya? Sendiri. Adik kandung? Adik kandung atau kakak nggak? Enggak. Di kampung semua. Kemarin pulang seminggu di kampung. Pulang seminggu terus. Ya, balik lagi ke sini. Mereka ya namanya segit-segit saya. Nyari pangannya di sini. Bapaknya di kubur di sini. Enggak tega nih, enggak bapaknya. Enggak tega. Tinggalin kuburan suami. Yang tantara kalau saya udah nggak bisa nyari, ya tetap pulang kampung. Mbah sudah berapa lama hidup sendiri Mbah? Ya, 12 tahun. 12 tahun. Suami udah meninggal 12 tahun? 12 tahun. Kangen nggak? Ya, kangen mau siapain. Muna jauh. Dia di zaman kubur saya, zaman badai. Malam juga saya sedih banget ya. Kadangnya sakit. Dikeroke sama dia ya, ngapain. Terus kalau Mbah ngontrak tempat yang seadanya ini, berapa ongkosnya? Di sini kan namanya sedikit-dikit. Di sini 400 ya. 400 ya. 400 per tiap bulan ya? Iya. Kalau hujan, ini gimana? Mungkin ada tampias gitu. Enggak akan ditutup. Gitu. Kadang-kadang terhadap triplek, tutup triplek. Kadang-kadang tutup triplek. Iya. Terus tadi Mbah bilang, terus kalau misalnya banjir, nggak bocor ya? Enggak. Ini kuat, ya syukur gitu. Tapi Mbah, Mbah gimana? Kalau misalnya lagi banjir gitu. Ya kalau banjir kan nomor sedikit. Saya lagi kaca-kata. Sudut di atas. Ya namanya biarin jelek. Kemudian dikata orang, dikata apa. Butuh saya untuk tidur. Jangan kerjalan gitu. Baru ketemu, saya sudah langsung diberi pelajaran sama Mbah. Sesusah-susah apapun kita tuh, yang penting kita tidak mengemis ya. Tidak minta-minta. Yang jujur. Yang jujur apapun keadaannya. Makasih ya Mbah. Emang begitu. Yang diminta sama saya begitu. Jangan capek. Kayak minta-minta. Saya bilang aja. Kalau orang minta-minta kan namanya di jalanan, domenin orang. Kalau begini kan seadanya ada. Ada nasi sama garam. Makan nasi sama garam. Ku yakin Tuhan mendengar semua doa.